Hai guys Assalamualaikum ketemu lagi sama aku Rini di Ukraina gimana guys kabarnya semoga kabar baik sehat selalu dan selalu dilanjarin rejakinya Oke guys di video kali ini aku mau bikin chili oil jadi aku itu disini kalau makan enggak ada pedasnya tuh enggak warga kakwarek kakwarek pasan aku kaya kak kaya apa yuk kak Pak pokoknya nggak melepunang-meteng gitu loh nggak kenyang nggak warga puas kayak gitu jadi biasanya aku tuh makannya pakai sambal dan aku itu bikin sambal itu nggak terlalu pinter bisanya cuman bikin sambal terasi doang karena aku nggak terlalu tahu banyak macam-macam sambal kayak gitu karena di Ukraina itu kalau untuk cari bahan makanan Cina itu tuh lebih gampang daripada cari makanan Indonesia guys jadi hampir enggak ada bener-bener enggak ada jadi barang Indonesia di Ukraina tuh cuman karak Indomie kayak gitu doang jadi aku makannya kebanyakan kalau nggak makan makanan Indonesia itu makanan Cina kayak gitu karena dulu aku di Hongkong ya guys jadi udah terbiasa juga sama masakan Cina rasa-rasa Cina kayak gitu dan kali ini aku mau bikin chili sausnya kayak gitu karena biasanya aku tuh suka bikin mie kayak gitu habis itu dumpling kayak gitu jadi ya untuk dumpling kan cocoknya pakai cili saus ya guys ya pokoknya masakan Cina tuh pasnya itu pakai cili-cili oil kayak gitu so Oke guys ternyata setelah aku lihat resep di YouTube chili oil itu gampang banget bikinnya dan Omg ternyata semudah itu so I'll make it so Oke guys kita akan langsung aja ya jadi pertama yang yang disiapin mangkok kayak gini dan abis itu ini apa chili powder Oke aku akan fokusin kamera ke mangkoknya ya biar kalian enggak bosen lihat mukaku dan suamiku baru aja datang hey babe aku akan gini Oke guys pertama kita masukin chili flake nih untuk ukurannya kalian suka-suka aja chili flake karena aku enggak mau banyak-banyak juga enggak mau terlalu pedas biar suamiku bisa makan 2 sendokan ayah 2 sendokan gini aja 2,5 deh 2,5 karena ntar aku mau taruh di toples-toples ginian lho guys kayak kecil-kecil gitu jadi aku pengen bikin dua gitu dan dan selanjutnya kita taruh dan selanjutnya aku bakalan tambahin ini pepper white pepper black pepper kayaknya enggak apa-apa ya enggak masalah abis itu tambahin sedikit garam aku pakai klasik yang gini karena belum masukin ke kotol yang baru ya guys sedikit aja biar enggak pasangan segini guys sedikit banget ya dan setelah itu tambahkan ini apa namanya tuh paprika powder paper powder pokoknya yang bubuk gitu biar warnanya merah ya guys ini enggak merah-merah juga sih I don't know katanya sih tambah ini biar tambah merah gitu loh warnanya cuman ini enggak terlalu merah juga ya udahlah ya oke guys selanjutnya setelah dikasih paprika powder kita masukkan sedikit minyak sedikit aja masukin sini diaduk-aduk ya ampun bikin bersih guys Alhamdulillah bikin bersih tambah sedikit lagi ya nek hai oke oke setelah diaduk kayak gini kamu kalian taruh dulu dan kita bikin bumbu minyaknya biar wangi di sini aku ada jahe ada bawang bombay sedikit diiris terajang kayak gini Hai jahenya juga kayak gini random aja jahenya dan ini bawang merah digeprek terus diiris gitu aja dan ini bawang ini itu bunga apa tuh ntar aku akan cari bahasa Indonesia nya apa ini kalau dalam bahasa mpeng pekok nah oke guys sekarang kita akan langsung bikin ininya kau wajannya kayak gitu dan ini dipanasin dulu guys by the way aku punya bulur kacang ijo guys sama ketela enak banget disini untung masih bisa ada masih ada kacang ijo dan aku juga beli kelapa juga di Indonesia ada kelapa kayak gini ini ini harganya murah ketimbang karak karak harganya minta ampun ini murah cuman Rp10.000 satu gigi tapi kita harus potong sendiri gitu oke apalagi nih oke oke kalau udah panas kita masukin minyaknya ya Syai untuk total minyaknya itu kalian terserah kalian deh banyaknya berapa kalau aku sih nggak mau banyak-banyak ya guys sedikit aja oke kayak gini oke guys setelah itu kita akan tungguin panasnya dulu dan aku pengen share sama kalian aku kemarin beli Sichuan pepper Sichuan pepper guys ini segini harganya Rp120.000 no 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 Rp160.000 segini aku pengen makan sunlak min taiwanis noodles itu yang sunlak sunlak itu atau Sichuan kayak gitu jadi aku mau bikin Oke guys ini udah panas ya apa minyaknya jadi yang kita masukin itu jahenya dulu dimasukin jadi nggak jangan barengan guys setelah sebentar dioseng sebentar ya habis itu bawang bombaynya jadi satu-satu gitu guys jangan barengan dan by the way ini resepnya asli dari orang sama hongkong guys jadi dia tuh ngomongnya kantonis gitu jadi aku ngerti jadi ini bener-bener hongkong face kita goreng ini sebenernya cuman bikin rasa minyak dan biar aromatik aja sih bumbu-bungu ini yang selanjutnya bawang ya guys karena bawang tuh cepet gosong bawang jadi agak-agak apa terakhir-terakhir ngasihnya dan itu barengin sama bawang bawang itu loh bawang merah bawang merah bawangnya enak banget guys dan setelah itu setelah beberapa detik ya masukkan pekok nah oke guys jadi bentukannya tuh kayak gini digoreng sampai kekuningan ya guys bawangnya jahenya gitu digoreng sampai wangi dan kuning oke guys setelah harum kita saring ininya matiin kompornya jadi ini kita goreng sebentar saja nah oke guys setelah kita ambilin semua isi yang tadi kita biarin dulu karena dalam resepnya itu kalau terlalu panas dia bakalan bikin kosong itu chili flakes nya jadi ya kita tunggu dulu biar nggak terlalu panas 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 seluruh tubuh jadi nggak boleh terlalu panas guys katanya sih kayak 300 Fahrenheit gitu tapi karena aku nggak punya yang buat ngukur kepanasan itu yaudahlah ya aku ini aku bersihin bawang-bawang ini loh guys kalau terlalu kecil juga rempong kalau saringannya terlalu gede lubangnya oke udah nggak panas guys jadi aku langsung step selanjutnya adalah langsung masukin saja ini minyaknya nih terus diaduk guys oh my god terlalu banyak ini terlalu banyak apa namanya terlalu banyak chili flakes nya guys look udah sih udah sekali lah ini dan selanjutnya tapi aromatiknya dapet guys dan selanjutnya aku akan tambahkan ini apa sisim oil sisim itu wijen wijen ya guys ini pedes oi satu sendok aja pedes banget sumpah ini boleh nggak sih apa sih gula jangan 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 aduh roto tutup eh oke guys habis itu setelah sisim oi sisim biji sisim biji wijen tambahkan minyak bijennya biar aromanya enak 2 sendok biar wangi boleh nggak sih tambah sugar sedikit karena ini terlalu terlalu pedes guys ini guys jadinya aku akan tunjukin sini kalian ya nah guys jadinya kayak gini nggak terlalu merah sih but ini pedes banget boleh nggak sih kasih gula di resepnya nggak boleh nggak dikasih gula sisa sih guys cuman ya udahlah ya udah habis itu aku akan masukin botol aja langsung cus guys setelah aku masukin aku dapetnya satu botol kayak gini ini tuh bekas spaghetti sauce dan ini bener-bener kayak pas 190 gram jadi segini doang dan ini rasanya pedes ya guys namanya juga chili chili oil ya dan aku herannya kenapa warnanya nggak merah gitu guys warnanya tuh cuman coklat-coklat gitu tapi apa emang mungkin paprika paper aku tuh warnanya nggak terlalu merah jadi hasilnya ya cuman coklat-coklat gitu coklat orange gitu tapi anyway aku udah ngikutin resep sesuai instruksi di YouTube itu mungkin rasanya emang kayak gini kayak gitu dan I'm so happy karena udah bisa makanan udah bisa makanan udah bisa makan makanan yang mirip-mirip Hong Kong mirip-mirip China gitu so oke guys untuk vlog hari ini sampai disini dan aku mau masak lagi sih aku mau masak hati ayam bukan hati ayam apa tuh dada ayam apa tuh rempelo kayak gitu karena aku udah lama nggak makan rempelo ayam dan insyaallah aku mau vlogging juga tapi beda video ya guys jadi kalau kalian lihat aku lihat vlog aku dan baju yang sama tapi dengan konten yang berbeda berarti tuh hari yang sama kayak gitu syutingnya di hari yang sama kayak gitu guys ih melorot nih atronnya so oke guys video hari ini sampai disini ya thank you so much for watching ini just for fun aja kalau kalian suka atau mau komen video ini mau komen apa aja please let me know ya dan kalau mau subscribe mau boleh subscribe dan ya guys terima kasih udah nonton dan I will love to see you again on my next vlog Assalamualaikum bye bye bye